selamat menikmati sejarah peminatan ya minggu lalu kita sudah bahas tentang sejarah sebagai ilmu sejarah sebagai perisiwa sejarah sebagai kisah dan sejarah sebagai seni nah sekarang kita akan membahas tentang jajajaj cara berpikir diakronik dan sinkronik dalam karya sejarah nah dibagi menjadi dua yaitu berpikir diakronik dan berpikir sinkronik dimana berpikir diakronik ini merupakan salah satu konsep dalam berpikir sejarah nah berpikir diakronik ini berasal dari bahasa Yunani yaitu diacronik atau yang artinya melintas atau melampaui dan kronikus yang berarti waktu diakronik juga dapat diartikan suatu peristiwa yang berhubungan dengan peristiwa-peristiwa sebelumnya dan tidak berdiri sendiri atau terjadi secara tiba-tiba konsep diakronik dalam sejarah berarti meneliti gejala-gejala yang memanjang dalam waktu tetapi dalam ruang terbatas nah hal ini mengajarkan kepada kita untuk lebih teliti dalam mengamati peristiwa sejarah model diakronik ini lebih mengutamakan dimensi waktu dengan sedikit memperhatikan keluasan ruang melalui model ini digunakan dalam ilmu sejarah sehingga pembahasan tentang suatu gerak dan waktu dari peristiwa-peristiwa yang konkret menjadi tujuan utama sejarah model ini juga merupakan model yang dinamis artinya memandang peristiwa dalam sebuah transformasi atau gerak sepanjang waktu sedangkan berpikir sinkronik yaitu berasal dari bahasa Yunani sin dengan kronos sin ini berarti dengan dan kronos ini berarti waktu dalam buku yang berjudul penjelasan sejarah yang dikarang oleh Kuntowi Joyo menjelaskan bahwa konsep sinkronik mengutamakan penggambaran yang meluas dalam ruang dan tidak terlalu memikirkan dimensi waktu dan model sinkronik ini sering digunakan dalam ilmu sosial seperti sosiologi politik ekonomi agama dan antropologi dan kajian yang lebih menitikberatkan pada penelitian gejala-gejala yang meluas dari sebuah peristiwa tetapi dengan waktu yang terbatas ya nah peristiwa sejarah dalam umat manusia dapat menunjukkan perubahan kehidupan karena sejarah mempelajari aktivitas manusia dalam konteks waktu dengan memperhatikan aspek waktu dapat terlihat perubahan dalam kehidupan manusia padahal perubahan kehidupan tersebut berupa aspek politik ekonomi sosial dan budaya dan aspek tersebut memiliki keterkaitan nah suatu peristiwa ekonomi dapat disebabkan oleh aspek politik sosial dan budaya atau sebaliknya seperti itu ya udah jelas ya perbedaannya antara sinkronik dan diakronik nah disini juga ada perbedaan antara ilmu sejarah dan ilmu sosial disebelah kanan nih ada buku yang berjudul Kota Yogyakarta Tempo Dulu nah penulisan ini merupakan karya ilmu sejarah dan penulisan sejarah memanjang dalam waktu atau diakronik nah sedangkan buku yang disebelah kirinya itu yang berjudul Perubahan Sosial di Yogyakarta itu merupakan karya ilmu sosial dan termasuk ke dalam penulisan ilmu sosial yang melebar dalam ruang atau sinkronik jadi bedanya itu ya kalau diakronik ini memanjang dalam waktu sedangkan sinkronik ini memanjang dalam ruang udah jelas ya sampai sini selanjutnya nah disini ada contoh cara berpikir kronologis dalam mempelajari sejarah ya nah disini ada sebelum itu perbedaan dari diakronik dan sinkronik jika aspek-aspek diungkap perisiwa tersebut memerlukan ruang yang luas jadi diakronik ini merupakan cara berpikir khas sejarah sedangkan berpikir sinkronik merupakan cara berpikir khas ilmu-ilmu sosial nah dapat disimpulkan bahwa cara berpikir sejarah bersifat diakronik memanjang dalam waktu serta mementingkan proses terjadinya sebuah perisiwa ada pun cara berpikir ilmu-ilmu sosial yang bersifat sinkronik yaitu melebar dalam ruang serta mementingkan struktur dalam satu perisiwa dan pada dasarnya sih cara berpikir sejarah antara sinkronik dan diakronik ini saling melengkapi ya nah pembahasan secara diakronik memberikan pemahaman yang dinamis terhadap kehidupan sosial yang terus bergerak berproses dan bertransformasi hadapun pemahaman secara sinkronik memberi pemahaman yang meluas seperti itu itu penggabungan cara berpikir sinkronik dan diakronik kemudian dapat menghasilkan pemahaman tidak hanya tentang apa yang terjadi tetapi juga mengapa sesuatu itu terjadi tidak hanya memperjelas keterkaitan antara bagian tetapi juga urutan kronologis dan dinamis dalam kurun waktu tertentu dan tidak hanya memperhatikan struktur tetapi juga memperhatikan proses transformasi atau perubahan sepanjang waktu nah hal tersebut terjadi karena tidak ada sebuah sistem sosial yang pasti dalam dalam sebuah sistem sosial selalu terjadi proses yang dinamis berupa pertumbuhan dan perkembangan dan karena itu ilmu-ilmu sosial membutuhkan ilmu sejarah untuk mendapatkan penjelasan kronologis atau yang disebut diakronik nah ini contoh cara berpikir kronologis dalam mempelajari sejarah yang pertama itu ada peristiwa yang terjadi pada 6 Agustus 1945 dimana kota Hiroshima dibom atom oleh sekutu kemudian masih berlanjut pada 9 Agustus 1945 kota Nagasaki dibom atom oleh sekutu dan selanjutnya pada tanggal 14 Agustus 1945 Jepang menyerah kepada sekutu selanjutnya pada tanggal 16 Agustus 1945 peristiwa Rengas Dengklok ada yang tahu kan peristiwa Rengas Dengklok itu apa peristiwa Rengas Dengklok ini dimana Soekarno Hatta itu diculik ke daerah Rengas Dengklok dan yang terakhir ada tanggal 17 Agustus 1945 yaitu dimana proses proklamasi kemerdekaan RI ada yang bisa menyimpulkan dari beberapa peristiwa ini jadi disini kan cara berpikir kronologis dalam sejarah disini sudah disebutkan tadi satu persatu peristiwanya dan peristiwa ini termasuk ke dalam berpikir kronologis atau diakronik contohnya ini dalam suatu proses kemerdekaan yang tadi saya sebutkan dari 6 Agustus 1945 hingga 17 Agustus 1945 disini merupakan suatu contoh proses kemerdekaan RI selanjutnya ada juga periodisasi sejarah Indonesia jadi sejarah itu dibagi menjadi ke beberapa periode tentunya pasti banyak karena sejarah itu mencakup kehidupan manusia dari awal hingga masa kini disini sudah dikotak-kotakan yang pertama dari masa prasejarah dimulai ketika manusia purba berimigrasi ke Nusantara sampai ketika Nusantara mulai mengenal tulisan hingga atau kira-kira tahun 400 Masehi selanjutnya ada pembebakan pada masa Hindu-Buddha dimulai ketika pengaruh kebudayaan India mulai masuk ke Nusantara pada tahun 400 Masehi hingga runtuhnya kerajaan Majapahit pada abad ke-15 abad ke-15 itu sekitar tahun 1600 selanjutnya setelah masa Hindu-Buddha kemudian masa Islam dimulai abad ke-13 itu sekitar tahun 1400 atau meski Islam sudah masuk pada abad ke-7 tapi diakui sekitar abad ke-13 sampai ketika bangsa Eropa berdatangan ke Nusantara pada abad ke-16 selanjutnya setelah masa Islam ada nih masa kolonialisme barat itu dimulai pada abad ke-16 dan berakhir pada abad ke-20 selanjutnya masa penudukan Jepang setelah kolonialisme barat kan dari daerah barat tuh seperti kayak Portugis terus Inggris Belanda dan selanjutnya masa penudukan Jepang dimulai sekitar tahun 1942 sampai tahun 1945 masa penudukan Jepang ini cuma 3 tahun ya di Indonesia meskipun 3 tahun tapi menimbulkan dampak yang sangat signifikan jadi jangan meremehkan 3 tahun ini ya nah setelah masa penudukan Jepang selanjutnya masa revolusi dimulai pada tanggal 17 Agustus 1945 itu dimana proklamasi kemerdekaan Indonesia dan hingga 27 Desember 1949 dimana pengakuan kedau latan Indonesia oleh Belanda nah setelah masa revolusi ada masa reformasi eh mohon maaf masa Orde Lama masa Orde Lama ini lebih dikenal sebagai masa pemerintahan Soekarno ya dan dimulai pada tahun 1950 sampai tahun 1967 ketika kekuasaan Soekarno berakhir dan dikeluarkannya tab MPRS nomor sekian 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 selanjutnya setelah masa Orde Lama muncullah masa Orde Baru dimana Orde Baru ini dipimpin oleh Presiden Suharto dimana beliau menggantikan kedudukan Soekarno pada tahun 1966 melalui Super Semardan sampai 20 Mei 1998 selanjutnya setelah masa Soeharto ini disebut masa reformasi dimana dimulai pada tahun 1998 hingga sekarang nah ini dinamakan periodisasi sejarah atau pembabakan sejarah ada masa persejarah terus ini buddha islam kolonialisme barat jepang revolusi masa Orde lama Orde Baru dan reformasi seperti itu nah cukup sekian pembahasan kita pekan ini mudah-mudahan bisa dapat diingat dan diapresiasikan dalam kehidupan nyata yang positifnya mungkin cukup sekian wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh